Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di video saya Di video ini kita berbicara tentang PR Writing Jadi video kali ini untuk PR Writing Bab 1 PR Writing Tentang pengertian dan jenis-jenis penulisan umas Alias public relation Oke, kata PR Writing sendiri itu dekat Rat hubungannya dengan umas atau public relation Apakah sama antara kedua kata tersebut? Nanti akan kita lihat PR Writing sendiri itu adalah Rat katanya menulis Menulis public relation writing itu Pasti kita menulis bagian dari tugas pokok Dan fungsi serta kalian yang harus dimiliki praktisi Atau staff hubungan masyarakat Umas atau public relation Dan itulah yang namakan dengan PR Writing Oke, jadi tugas pokok fungsi kealian yang harus dimiliki Jadi kalau you ingin menjadi seorang PR Writing You harus bisa ahli dalam menulis Dan berkomunikasi dengan orang lain Tuh ya Humas Ini kita ke kata humas terlebih dahulu Humas harus terampil membuat tulisan atau naskah Yang diperlukan untuk kepentingan pecitraan positif Dan popularitas perusahaan atau organisasi yang dikenal dengan istilah Penulisan humas Alias PR Writing Jadi kalau you bekerja di suatu instansi atau perusahaan PR apa ya Tumbuk kembangnya roda sebuah perusahaan itu tergantung dari PR Writing Jadi orang PR ini yang sangat penting untuk kelangsungan atau kemajuan suatu perusahaan atau instansi tersebut Berupa bisa jadi pembuatan iklan Pembuatan surat dan lain sebagainya Itu adalah pekerjaan yang orang humas Alias orang PR Writing Jadi kalau Kalau peserta-peserta belum pas Mendingan mundur dari sekarang Perbaiki dulu Ahli dulu Kalau sudah ahli berarti sudah bisa Oke Cara teknis ketampilan humas dalam hal menulis Sama dengan ketampilan menulis yang dimiliki wartawan atau jurnalis Tetapi humas dengan wartawan itu berbeda Mereka tidak sama Sama serupa tapi tidak sama Kalau wartawan dia kan meliput dan publishing Kalau ini enggak Dia menulis Berkaitan dengan fungsi hiburan media atau media relation, press relation Humas harus menulis naskah, press release Nah ini Kalau di kita seorang wartawan kita ini mencari berita Kemudian melaporkan berita Membuat berita Kemudian kita publishing itu berita Sedangkan kalau kita seorang PR Writing Ini kerjaan kita adalah Membuat siaran press Atau press release Press release Susah sekali maaf ya Kemudian ada advertorial berupa berita Feature dan artikel Ini kita membuat iklan Feature atau artikel Sebuah perusahaan atau istansi Berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan Humas harus menulis naskah berita feature atau artikel untuk dipublikasikan di media internet In-house magazine, company magazine, newsletter, serta laporan tahunan, annual report, company profile, leaflet, booklet, prosur, dan sebagainya Itu bedanya Kalau wartawan dia khusus news Sedangkan kalau PR Writing ini dia adalah Membuat berita itu untuk promosi Kemudian komunikasi suatu perusahaan atau intansi tersebut dengan orang luar Jadi sama-sama membuat berita Sama-sama berkomunikasi Cuma yang satu tujuannya untuk news Menyampaikan informasi secara luas Sedangkan yang ini Lebih kepada tujuannya Untuk perkembangan suatu intansi Itu perusahaan yang tempat dia bernaung Jadi itu berita Itu bedanya Kemudian Humas wajib bisa menulis Seorang PR Writing itu Harus atau wajib bisa menulis Staff Humas untuk praktisi PR Wajib bisa menulis Dengan kata lain Keterampilan menulis atau writing skill Merupakan syarat utama seorang PR Writing Writing is number one skill of PR professionals Keterampilan menulis Akan melancarkan tugas pokok dan pengungsi Humas Untuk menjaga hubungan baik Dengan public interaction internal maupun public external Jadi apa-apa yang ditulis oleh seorang PR Writing itu Harus benar Karena bagian dari suatu perkembangan Seperti yang misalkan dikatakan Perkembangan suatu instansi atau perusahaan Itu tergantung dari seorang PR Writingnya Kalau PR Writingnya bagus otomatis Promosinya keluar itu bagus Kemudian Hubungan tersebut berlangsung secara terus-menerus secara dinamis Sehingga tidak mungkin Bisa dijalin hanya dengan komunikasi lisan Tentu saja kita harus mengandalkan Suatu obat itu komunikasi lain Seperti ada siaran pers Jadi kita tidak melulu Seorang PR Writing itu tidak melulu Kita harus bertemu dengan orang Face to face Memang face to face Ini kita sedang bernego-negosiasi Ini bagaimana, bagaimana, bagaimana Itu adalah seorang pekerjaan PR Writing Ada hal lain yang harus Dia harus bisa Yaitu apa? Dia harus bisa membuat sebuah siaran pers Ini bagian-bagian lagi Jenis-jenis penulisan Humas ya Ada siaran pers Ada surat pembaca Ada advertorial Ada naskah hidato Selebaran Atau prospektus Banyak lagi macam Selebaran itu Ada leaflet, folder, brochure, poster, katalog, press kit, dan lain-lain Kemudian ada media internal Berupa newsletter Ada in-house magazine Kemudian ada website dan media sosial Itu semua yang menulis adalah PR Writing Ribet kan urusannya? Jadi kalau di kantor Atau satu instansi You harus bisa buat ini semua Kalau you adalah seorang PR Writing Oke Untuk lebih lanjut Tentang apa-apa saja Atau jenis-jenis penulisan PR Writing ini Bagian-bagiannya apa saja Mulai dari siaran pers dan website tadi Itu akan kita bahas di video berikutnya Tapi sebelum kita ke video berikutnya Untuk minggu depan So, siapkan di rumah Ketika kita akan memulai perkulian ini Siapkan yang mana contoh siaran pers Yang mana yang surat pembaca Yang mana advertorial Kemudian naskah pidato yang mana Yang mana yang selebaran Selebaran boleh pilih satu Boleh leaflet boleh Brochure boleh Poster boleh Katalog boleh Silahkan siapkan satu saja Kemudian media internal ini Apa Boleh ambil newsletter Boleh Atau in-house magazine Juga boleh Website dan media sosial Contohnya apa Nanti kita bahas One by one Minggu depan I think that's all Thank you so much Don't forget to like, comment, and subscribe Supaya you Berpunyi loncengnya Minggu depan Jadi misalnya sih Nggak ingatkan lagi ya Di WA Oke Thank you Bye